Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama plazagps.com Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial kepada kawan-kawan sekalian Bagaimana caranya mengoperasikan GPS Geodetic Gintech Menggunakan aplikasi suruh pad pada perangkat Android ya Langsung saja kita eksekusi Saya akan bagi video ini menjadi beberapa part Jadi satu-satu ya biar teman-teman bisa mempelajarinya pelan-pelan Untuk yang pertama saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat proyek Langsung saja kita eksekusi Pertama-tama buka aplikasi surfpad Setelah teman-teman buka aplikasi surfpad Teman-teman langsung menuju ke proyek manager Masuk ke proyek manager ya Kemudian teman-teman pilih new untuk membuat proyek baru Kemudian memberi nama proyeknya Misalnya tes alat Operator itu yang ukur Misalnya Abdul Rimac itu seperti apa ya Note saja misalnya pengerjaan survei topografi Atau pengerjaan survei ledger jalan Kemudian kode library sama aplikasi project keys ini di default saja Kemudian pada tab koordinat sistem parameter tipe Teman-teman pilih local parameter ya Kalau sudah di oke Untuk selanjutnya teman-teman harus memilih proyeksi Atau koordinat sistem Sesuai dengan zona pengukuran teman-teman ya Kita menggunakan proyeksi UTM Karena area pengukuranku itu dipamulang Masuknya zona 48S Caranya bagaimana Teman-teman tinggal pilih use existing disini Kemudian teman-teman pilih pre-definite projection Nah countrynya teman-teman ubah menjadi Indonesia Oke Kemudian teman-teman cari UTM zone 48S Kalau zonanya di 48S ya Kalau di 50S ya pilih 50S Kalau sudah ya oke Sudah seperti ini langsung di oke saja Nah langkah pertama untuk pembuatan proyek pada aplikasi Surped selesai Terima kasih Terima kasih